Ada juga cerita dari Pak Hendi kalau petani tomat terpaksa membuang tomatnya karena harga yang anjrok. Menyangkut soal ketahanan pangan juga tetapi tidak sempat dibahas dalam debat tadi. Bagaimana solusi dari Pak Andika Hendi terkait peternak di Boyolali yang terpaksa harus membuang puluhan ribu liter susu setiap hari akibat tidak terserap oleh industri. Terima kasih. Langsung ya. Berarti kan masalah utamanya produksinya tidak terserah. Jadi menurut saya memang salah satu insentif yang kami berikan adalah usaha-usaha yang kemudian menciptakan hilirisasi. Misalnya produk susu misalnya. Kalau pembelinya hanya satu yaitu misalnya pabrik yang langsung memproses. Apapun itulah. Saya gak mau menyebutkan nama perusahaannya. Maka tidak ada bargaining power. Tapi kalau ada usaha-usaha lain yang kemudian memproses susu menjadi barang agak lebih jadi daripada susu. Maka petani ini atau peternak ini memiliki alternatif. Dia bisa jual kemana. Itulah yang akan kami lakukan. Sehingga insentif ini apakah pengurangan pajak, retribusi, perizinan yang menjadi kewenangan provinsi yang lebih dipermudah. Semikian rupa sehingga usaha-usaha yang akan menyerap dan kemudian memproses ini lebih banyak. Sehingga para peternak ini punya pilihan. Apakah menjualnya ke pabrik yang biasanya mereka jual atau tidak. Karena kan kuota. Masalahnya adalah kuota yang diberlakukan oleh pabrik yang kemudian gak bisa dibeli. Karena memang mungkin terlalu banyak. Terima kasih telah menonton.